Pembukaan Musabako Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 berlangsung meriah. Acara dibuka Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto, selasa malam dengan penampilan kreasi tarian masal. Pelaksanaan Musabako Tilawatil Quran tingkat Tanjung Jabung Timur ke-15 resmi dibuka oleh Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto di lapangan Kantor Camat Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pembukaan MTK ini berlangsung hikmat dan semarak. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jam Rizal didampingi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. Kegiatan pembukaan Musabako Tilawatil Quran yang dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda dan ribuan masyarakat Tanjung Jabung Timur ini dimeriahkan dengan penampilan tarian masal, serta penampilan defile dari 511 kafilah sekabupaten Tanjung Jabung Timur. Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto mengatakan, melalui pelaksanaan MTK ke-15 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Romy berharap dapat melahirkan Kori dan Korea asli putra daerah Tanjung Jabung Timur, yang dapat mewakili dan mengharumkan nama Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tingkat provinsi maupun di kancah nasional dan internasional. Romy menginginkan kegiatan yang berlangsung pada 18 hingga 20 September 2018 tersebut dapat tersosialisasi ke seluruh pelosok Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan MTK juga diharapkan dapat membawa masyarakat Tanjung Jabung Timur untuk berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, baik itu dalam upaya pembangunan daerah maupun perekonomian masyarakat. Romy juga tak lupa berpesan kepada para Dewan Hakim untuk dapat bertindak netral dalam penilaian MTK nantinya. Romy optimis penilaian dalam perlombaan tilawatil Al-Quran ini dapat lebih transparan, karena Dewan Hakim bertanggung jawab pada Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi, akan melahirkan kori-kori A, yang sehingganya dapat mengharapkan nama Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya, samping profisi ya harapan kita kalau bisa kori-kori kita ini bisa berkipar di tingkat nasional. Harap target lagi untuk 2019 kita mempertahankan makanan? Targetnya cuma satu, harus putra daerah. 100% bang ya? Harus 100%, gak wajib. Apapun hasilnya kita terima, yang penting putra daerah. Eko Wijaya, CekTV, melaporkan.